Kisah Sibang Al Putih Jilid 36 Asmaraman SKH Oping HOO Sebetulnya, dalam ilmu silat, selisih antara tingkat mereka tidak banyak, mungkin Siam Chun hanya kalah matang saja. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa Diam Diam Ho Chi telah mempelajari ilmu silat harimau dari Hoan Saekong yang membuat pemuda itu kini jauh lebih liai darinya. Dia cepat mengelak sambil membuang diri ke samping untuk menghindarkan mukanya dari cengkeraman itu. Akan tetapi, tetap saja lengannya yang hendak menangkis kena dicengkeram. Siam Chun mengeluarkan seruan kaget dan kesakitan ketika dia merasa betapa lengannya seperti dicengkeram benda tajam dan pada saat itu, pundaknya sudah ditotok oleh Ho Chi dan seketika ia menjadi lemas. Sambil tertawa, Ho Chi lalu memanggul tubuh gadis itu. Pada saat itu, belasan orang murid Ngo Gou Heng bukan menyerbu masuk dan mereka terkejut sekali melihat betapa putri guru mereka dirobohkan Ho Chi dan kini ditotok dan dipanggul. Mereka tadi menyerbu masuk mendengar suara ribut-ribut dan kini mereka mengepung Ho Chi. Su Heng, apa yang kau lakukan ini? Lepaskan nona BHA bentak beberapa orang di antara mereka sambil mengepung dan siap untuk mengeroyuknya. Sepasang matu itu dengan ganas menyapu mereka. Kalian mundurlah, atau terpaksa aku akan membunuh. Kalian berkata demikian, Ho Chi lalu mencabut pedang dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memanggul tubuh Xiang Chun yang tak mampu bergerak itu. Akan tetapi, para murid Ngo Gou Heng bukan tetap tidak mau pergi dan ingin membela putri guru mereka. Ho Chi mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau dan dia pun mengamuk. Pedangnya berkelebatan dan para murid itu cepat melawan dengan menyambar senjata yang ada. Akan tetapi mereka hanya murid-murid tingkat dua, sebentar saja dua orang di antara mereka telah roboh mandi darah dan tewas oleh sambaran pedang Ho Chi. Lalu dengan kecepatan gerakannya, Ho Chi meloncat dan melarikan diri sambil memondong tubuh Xiang Chun. Ho Chi yang mengenal baik kota Lu Jiang, mengambil jalan yang sunyi untuk melarikan diri, bahkan berloncatan ke atas genteng-genteng rumah orang. Dia berhasil membawa tubuh gadis yang membuatnya tergila-gila itu keluar dari kota Lu Jiang, terus menuju ke kuil tua yang menjadi tempat tinggal Ho An Sai Kong. Satu-satunya lawan yang ditakutinya hanyalah Tan Sin Hong, akan tetapi pemuda yang berpakaian putih itu telah terjerumus ke dalam lubang jebakan di ruangan belakang dan tentu sudah mampus. Orang-orang lainnya, baik dari Ngorong Heng Bukaan maupun dari Kim Leong Pang, dipandang rendah olehnya. Kini gurunya, Ho An Sai Kong, sudah mati pula bersama Sin Hong di dalam sumur lubang jebakan. Dia memang tak ingin merampas Kim Leong Pang maupun Ngorong Heng Bukaan. Yang penting baginya hanyalah mendapatkan diri BHS yang cewek yang membuatnya tergila-gila dan kini gadis itu telah berada di dalam pondongannya. Tiada seorang pun yang akan dapat mencegahnya memaksa gadis itu menjadi istrinya. Pula, selain Tan Sin Hong, tidak ada seorang pun dari kedua perkumpulan itu yang tahu akan tempat persembunyiannya dalam kuil tua di hutan ini. Lepaskan aku. Ah, lepaskan aku. Siang Chun berseru dengan matah, terbelalak penuh kengerian, namun ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya yang masih lumpuh tertotok. Pria yang biasanya dikenalnya sebagai seorang suheng yang pendiam dan bersikap baik itu kini tersenyum sinis, lalu membawa masuk gadis itu ke dalam kuil. Di dalam kuil tua itu terdapat dua buah kamar yang bersih dan terawat karena itu merupakan kamar mendiang Hoan Saekong dan kamarnya sendiri, yang dipergunakan di waktu dia berada di situ. Dia memasuki kamarnya sendiri, sebuah kamar yang hanya terisi sebuah pembaringan kayu dan sebuah meja serta dua buah kursi kayu yang sederhana. Dengan sikap lembut dia merebahkan tubuh semuanya di atas pembaringan. Lepaskan aku foa suheng, lepaskan aku. Aku adalah sumoimu, ingatkah? Jangan kau ganggu aku dan lepaskan aku, suheng. Siang Chun kembali berseru dengan suara membujuk dan matah yang terbelalak penuh kengerian. Ia masih saja menyangka bahwa suhengnya ini mendadak menjadi gila dan tidak sadar apa yang dilakukannya. Hok Chi duduk di tepi pembaringan, senyumnya menyeringai menakutkan hati gadis itu, apalagi ketika dia menunduk dan mencium pipi dan bibir Siang Chun yang sama sekali tak dapat mengelak. Gadis itu hanya memejamkan metu dan bergidik angeri dicium oleh orang yang disangkanya gila. B.H.S. Yang Chun, aku akan melepaskanmu jika engkau menyatakan bahwa engkau cinta padaku dan bersedia menjadi istriku. Metu yang ketakutan itu semakin terbelalak dan muka yang manis itu berubah merah. Suheng, kau, kau telah gila. Hok Chi membelai dagu gadis itu, lalu membelai lehernya sehingga gadis itu merasa betapa bulu tengkuknya meremang. Siang Chun, kekasihku, memang aku telah gila, tergila-gila kepadamu. Apakah kau pura-pura tidak tahu betapa sejak dulu aku mencintamu? Ah, apa saja akan ku lakukan untuk mendapatkan dirimu, Chun Moi? Selama ini, ahaha, betapa segala jerih payah ku lakukan, memenuhi mereka semua, seorang demi seorang, supaya antara kedua pihak terjadi permusuhan dan ikatan perjodohanmu dengan Chiok Lim terputus. Sengaja ku tanamkan bibit permusuhan sampai mendalam, ku lakukan semua itu demi mendapatkan dirimu, kekasihku. Dan sekarang, engkau telah berada di tanganku, engkau menjadi istriku. Ya, kita hari ini akan menjadi pengantin, kita bersenang-senang di sini, sebagai suami istri, Xiang Chun. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi pucat. Dengan metu, terbelalak tanpa berkedip sejak tadi ia memandang wajah sohengnya itu, mendengarkan semua ucapannya. Kau, kau yang melakukan semua pembunuhan itu? Jadi engkau lah yang mengatur semua itu, membunuh dan melempar fitnah, sengaja hendak mengadu domba. Kini Hok Chi tertawa geli. Benar, Chun Boy, benar. Semua itu akulah yang mengatur dan melakukannya. Cerdik sekali, bukan? Mereka saling serang, saling bunuh, dan bahkan sekarang di antara kedua ketua itu sudah saling serang, ha ha ha, semua itu karena kecerdikanku. Dan engkau akan menjadi istriku sekarang. Kedua tangan Hok Chi mulai menggerayangi tubuh Xiang Chun yang menjadi semakin ketakutan. Karena belum dapat menggerakkan tubuh untuk mengelak atau melawan, ia hanya mengeluarkan kata-kata untuk mengalihkan perhatian orang itu. Su Heng, jadi engkau yang melakukan semua pembunuhan di kedua pihak itu? Dan bagaimana dengan Su Boi Bong Shok Chin yang diperkosa itu? Ia diperkosa dan dibunuh oleh Chiok Ling, bukan? Ha ha ha, semua orang Tolol itu memang mengira demikian. Akulah yang mengaturnya sehingga Chiok Ling yang disangka, agar permusuhan itu mulai berkobar. Ah, jadi engkau pula yang memperkosa Shok Chin lalu membunuhnya, menjatuhkan fitnah atas diri Chiok Ling? Ha ha ha, benar sekali, manisku. Cerdik sekali, bukan? Sekarang taulah Siang Chun bahwa Su Hengnya ini tidak gila. Sama sekali tidak gila, melainkan jahat dan kejibukan main. Dan ia kini telah terjatuh ke dalam tangan manusia iblis ini. Siang Chun, sekarang kita menjadi pengantin, engkau menjadi istriku, tangan pria itu mulai merenggut ke arah pakaian Siang Chun. Bukan main takutnya hati Siang Chun. Ia hendak meronta, hendak melawan, namun ia belum mampu menggerakkan kaki tangannya. Jangan, ah ha ha, jangan, lebih baik kau bunuh saja aku. Membunuh engkau. Ha ha ha, kau kira aku sudah gila? Bertahun-tahun lamanya aku merindukannya, mencintamu, dan kini engkau menjadi milikku. Ah, kau kekasihku, aku cinta padamu. Seperti orang gila atau seperti seekor harimau kelaparan melihat seekor domba muda yang lunak dagingnya, Hok Chi menubruk dan menciumi muka gadis itu, menggigiti bibir dan leher itu seperti orang gila. Siang Chun memejamkan mata. Ia hampir pingsan saking takut, ngeri dan jijiknya. Apalagi ketika tangan Hok Chi merenggut lepas pakaiannya satu demi satu. Ia hanya dapat merintih dan mengeluh minta dibunuh saja. Dalam keadaan yang amat berbahaya itu, saat kehormatan Siang Chun sudah terancam noda yang akan menghancurkan hidupnya, nyaris seperti sepotong daging yang sudah berada di depan mulut seekor serigala buas yang siap mengunyah dan menelannya, dan Siang Chun sudah memejamkan matu dengan hati hancur, tiba-tiba pintu kamar itu tertendang roboh dari luar. Berak daun pintu roboh dan muncullah Sin Hong. Fo'a Hok Chi, manusia iblis jahat bentak Sin Hong dengan marah sekali saat melihat keadaan di dalam kamar itu. Siang Chun rebah terlentang di atas pembaringan dengan pakaian sudah lepas semua dari tubuhnya, dan Hok Chi merangkul dan menciuminya, siap untuk memperkosa gadis itu yang nampak tak berdaya, tidak mampu bergerak karena tertotok jalan darahnya. Hok Chi terkejut dan marah bukan main. Dia tadi baru saja membuka bajunya, mulai satu demi satu melepaskan kancing bajunya yang kini telah menjadi setengah terbuka ketika terjadi gangguan itu. Ketika dia meloncat bangkit berdiri sambil membalikan tubuh dan mengenal Sin Hong, matanya terbelalak. Dia merasa heran dan terkejut bukan main. Bukankah si Bang Au Putih ini sudah mampus di dasar lubang sumur jebakan? Bagaimana tiba-tiba dapat muncul di sini, pikirnya? Dia cerdik dan maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Dia sudah mengenal baik betapa lihainya pendekar Bang Au Putih ini, bahkan gurunya sendiri, Hoan Saekong dan dia pernah mengeroyoknya, akan tetapi mereka berdua pun terdesak hebat. Apalagi kini ia harus menghadapinya seorang diri saja. Tetapi ia tidak melihat jalan lain kecuali melawan. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun menyambar pedangnya dan menerjangnya dengan serangan ganas dan dasyat. Namun, Sin Hong sudah bersiap siaga dan dengan mudah saja dia mengelak dengan loncatan ke kiri dan dari sudut samping dia menotok ke arah pundak lawan. Totokan itu cepat sekali datangnya dan nyaris pundak Hok Chi terkena totokan. Akan tetapi Hok Chi dengan cepat memutar tubuh dan pedangnya ikut pula berputar lalu membuat lingkaran dan menyerang pula ke arah leher Sin Hong. Gerakan ini cepat, namun sesungguhnya, Hok Chi terkejut dan jari karena sekali gebrakan saja pundaknya hampir tertotok yang kalau tadi mengenai sasaran tentu akan membuat dia roboh tak berdaya. Menghadapi sambaran pedang ke lehernya, Sin Hong merendahkan tubuhnya dan tiba-tiba kakinya mencuat dengan ujung sepatunya menendang ke arah lutut Hok Chi. Ini pun merupakan serangan yang sangat berbahaya karena sedikit saja sambungan lututnya tersentuh ujung sepatu, cukup untuk membuat Hok Chi terguling. Namun Hok Chi menarik kakinya dan bukan lutut yang tertendang, melainkan pahanya yang tercium ujung sepatu. Ia tidak roboh, akan tetapi tetap saja terhuyung dan cepat ia memutar pedangnya yang berubah menjadi gulungan sinar yang melindunginya. Akan tetapi, tendangan yang mengenai tepi pahanya tadi sudah cukup membuat Hok Chi jari. Sambil memutar pedangnya, tiba-tiba saja tangan kirinya bergerak dan sinar hitam kecil menyambar, bukan ke arah Sin Hong melainkan ke arah tubuh gadis yang kini rebah telanjang di atas pembaringan. Otak Hok Chi yang cerdik dan licik sudah menemukan akal bagaimana dia akan dapat melepaskan diri dari tangan Sin Hong yang terlalu lehai baginya itu. Dia menyerang Xiang Chun dengan jarum hitam, jarum yang mengandung racun. Dan mudah saja dia mengenai sasaran yang tidak mampu bergerak itu. Terdengar Xiang Chun mengeluarkan rintihan ketika pahanya terkena jarum hitam yang menyambar cepat tanpa ia mampu mengelak. Sin Hong terkejut sekali dan terpaksa dia tidak mengejar ketika Hok Chi melompat keluar dari kamar itu untuk melarikan diri. Sin Hong tahu bahwa jarum yang melukai Xiang Chun adalah jarum beracun dan kalau tidak ditolong gadis itu dapat terancam maut. Tentu saja jauh lebih penting menolong Xiang Chun daripada mengejar Hok Chi, apalagi karena Xiang Chun terancam bahaya maut. Memang di sini membuktikan kelicikan dan kecerdikan Hok Chi yang dapat melepaskan diri dari tangan Sin Hong yang dia tahu bukan lawannya karena pendekar baju putih itu memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi dari kepandayannya. Sin Hong melompat ke dekat pembaringan. Xiang Chun yang membuka matu melihat betapa Sin Hong mendekatinya dan teringat akan keadaannya yang telanjang bulat itu. Segala bagian tubuhnya nampak jelas oleh pemuda itu dan hal ini membuatnya malu bukan main. Mula-mula wajahnya berubah merah sekali, lalu pucat dan merah kembali dan perlahan-lahan kedua matanya menjadi basah air mata. Akan tetapi Sin Hong tak peduli akan keadaan gadis itu, tidak melihat ketelanjangannya karena seluruh perhatiannya sedang tertarik pada bintik hitam di paha kiri gadis itu. Dia memeriksa dengan teliti sekali, tanpa banyak cakap dia merabah paha itu dan memijat bagian yang ada bintik hitamnya. Aduh Xiang Chun menjerit karena bagian yang dipijat itulah yang terasa nyeri terkena jarum tadi. Yakinlah Sin Hong bahwa bintik hitam itulah akibat luka oleh jarum. Apalagi dia melihat betapa di sekeliling bintik itu sudah ada tanda merah kebiruan tanda bahwa racun jarum itu mulai berjalan. Oleh karena maklum akan bahaya yang mengancam diri Xiang Chun, Sin Hong lupa akan sopan santun lagi. Yang penting baginya adalah menyelamatkannya wa gadis itu. Maka, tanpa membuang waktu dia lalu menunduk, menempelkan mulutnya pada bintik hitam di paha, dan mengerahkan tenaga lalu menyedot. Dua kali dah menyedot barulah jarum itu keluar, digiginya lalu dicabutnya dari daging paha, dibuangnya ke sudut kamar, lalu dia menempelkan lagi bibirnya pada luka kecil itu dan menghisap sampai ada darah hitam yang keluar. Diulanginya lagi sampai akhirnya darah merah yang keluar dan paha itu bebas dari racun jarum. Legalah hatinya dan baru Sin Hong sadar akan keadaan pada gadis itu yang telanjang bulat, maka tiba-tiba saja mukanya berubah merah dan dia mundur beberapa langkah sambil menyentuh pundak gadis itu untuk membebaskan totokannya, kemudian cepat ia membalikan tubuhnya sambil berkata, harap maafkan aku, nona. Begitu totokannya bebas, Xiang Chun cepat-cepat menyambar pakaiannya, mengenakan semua pakaiannya sambil tak dapat lagi menahan air matanya yang turun bercucuran. Ia menangis terseduh-seduh, karena bermacam perasaan mengaduk hatinya. Rasa haru dan terima kasih bahwa dia yang sudah berada di ambang pintu kehancuran dan kehinaan itu terbebas dari bahaya itu. Rasa malu setengah mati karena Xin Hong telah melihatnya dalam keadaan telanjang bulat dengan tubuh telentang, dan lebih malu lagi ketika ia mengingat kembali betapa Xin Hong telah mengecup dan menyedot luka di pahanya, paha kiri bagian atas dekat perut. Malu yang amat hebat, malu dan hina walaupun ia tahu bahwa Xin Hong melakukan hal itu untuk menyelamatkan nyawanya. Rasa terima kasih, malu, dan penasaran mengaduk hatinya. Rasanya ia tidak ada muka lagi untuk melihat wajah Xin Hong, untuk bertemu dengan manusia lain. Bagaimana jika mereka itu tahu akan keadaannya tadi? Fo'ahok Chi, Jahanam Keparat Busuk, Ku bunuh engkau, manusia iblis, mulutnya mendesiskan ancaman ini ketika ia menggunakan pakaiannya. Mendengar disebutnya nama Fo'ahok Chi, baru Xin Hong teringat kembali akan orang itu. Tadinya dia masih merasa nanar karena teringat akan ketelanjangan Xiang Chun, teringat betapa dia tadi sudah mengecup paha itu. Betapa janggalnya keadaan itu tadi sehingga dia lupa keadaan yang lain. Kini, teringat kepada Ho'ok Chi yang melarikan diri, dia cepat meloncat keluar. Akanku tangkap dia katanya dan beberapa kali loncatan saja dia sudah lenyap dari kuil. Xiang Chun membereskan pakaiannya dan rambutnya, kemudian dengan hati takaruan rasanya ia pun lari keluar untuk mencari musuh besarnya itu. Sementara itu, sambil berlari cepat meninggalkan kuil, Ho'ok Chi tersenyum lega. Untung dia memiliki akal yang amat cerdik, melukai Xiang Chun dengan jarum beracun sehingga Xin Hong tidak sempat mengejar dan menangkapnya. Dia harus berlari cepat, harus meninggalkan daerah itu jauh-jauh kalau dia ingin selamat. Dia akan meninggalkan kehidupannya sebagai murid Ngero Heng Buk'an, sebagai murid Ho'an Sai Kong yang sudah mati, dan dia akan memulai hidup baru, di tempat baru dan melupakan Xiang Chun yang terpaksa harus dia tinggalkan. Masih menyesal sekali kalau dia membayangkan betapa daging lunak yang sudah berada di ujung lidah itu terlepas pada saat terakhir. Dalam hati ia memaki-maki si Bang Au Putih yang menggagalkan ia memiliki gadis yang sudah lama membuat dia tergila-gila itu. Mendadak terdengar bentakan-bentakan nyaring, dan ketika dia memandang, wajahnya seketika menjadi pucat. Dirinya sudah diketung oleh puluhan orang anggota Ngho Heng Buk'an dan Kim Leong Pang yang dipimpin sendiri oleh BHA Kau Su dan Chiok Pang Chu. Dia sama sekali tidak takut menghadapi dua orang ketua itu. Akan tetapi kalau harus melawan puluhan orang, tentu saja dia merasa gentar sekali. Belum lagi kalau dihitung datangnya bahaya pengejaran dari si Bang Au Putih. Fo'a Hok Chi, Murid Murtad, Jahanam Keparat. Di mana anakku Xiang Chun bentak BHA Kau Su yang marah bukan main dan juga khawatir karena ia tak melihat puternya bersama penjahat itu. Dalam keadaan panik terkepung itu, Hok Chi masih hendak menggunakan akal liciknya. Ia, ia di kuil tua, diperkosa oleh si Bang Au Putih. Cepat suhu ke sana, kalau tidak, akan terlambat. Mendengar ucapan ini, BHA Gun Ek, guru silat Ngho Heng Buk'an itu tertegun. Tapi Johan segera berteriak lentang. Harap BHA Kau Su jangan percaya omongan manusia iblis ini. Suhu tidak mungkin melakukan hal yang terkutuk itu. Sebaiknya manusia iblis ini segera ditangkap dulu, baru nanti dicari di mana adanya Nci Xiang Chun. Mendengar kata-kata Johan ini, sadarlah BHA Kau Su. Tanpa dikomando lagi, semua orang yang mengepung pemuda itu, termasuk Chiok Pang Chu, menggerakan senjata dan berloncatan turun dari atas kuda mengeroyok Fo'a Hok Chi. Puluhan orang mengepung dan mengeroyoknya, dan Fo'a Hok Chi mencoba untuk memutar pedangnya membela diri. Jangan bunuh dia. Tangkap hidup-hidup berkali-kali BHA Gun Ek dan Chiok Pang Chu berteriak karena kedua orang pemimpin perkumpulan ini ingin mendengar pengakuan Hok Chi tentang semua perbuatannya yang amat keji, membunuh banyak orang di kedua pihak untuk mengadu domba antara Ngo Heng Buk'an dan Kim Leong Pang. Betapapun lihaainya Hok Chi, tapi menghadapi pengeroyokan puluhan orang yang semua menaruh dendam padanya, akhirnya ia roboh dengan luka-luka di tubuhnya. Pedangnya dirampas dan dengan kedua lengan lumpuh karena patah tulangnya, dia diringkus dan dibelanggu kaki tangannya. Chiok Pang Heng yang merasa amat sakit hati karena kehilangan putranya itu, segera menjambak rambutnya sambil membentak, manusia iblis. Sekarang ceritakan apa yang telah kau lakukan selama ini untuk menjatuhkan fitnah kepada Kim Leong Pang. Hok Chi maklum bahwa tiada harapan lagi baginya untuk hidup. Rasa takut, penasaran dan sesal membuatnya kehilangan keseimbangan batinnya dan mendadak dia tertawa bergelak. Suara ketawanya membuat semua orang bergidik angeri karena itu jelas bukan suara ketawa orang yang waras otaknya. Segala macam bentuk kejahatan yang dilakukan orang adalah suatu tanda bahwa pada saat gak melakukannya, keadaan batinnya memang tidak sehat, tidak waras. Batin yang dikuasai oleh nafsu apapun, batin yang diperhamba nafsu, merupakan batin yang tidak sehat, yang sudah gelap seperti buta sehingga segala yang dilakukan oleh jasmaninya hanya untuk menuruti dorongan nafsu itu semata. Belajar untuk menjadi orang baik tidak ada gunanya selama batin masih lemah, masih mudah dicengkeram oleh nafsu, mudah diperhamba nafsu. Yang penting bukan ingin menjadi orang baik, melainkan membuka matu batin, menyadarkan batin supaya tidak susat, tidak lemah, waspada selalu akan keadaan diri sendiri, selalu dalam keadaan waspada sehingga tidak lengah dan tidak mudah dininabobokan oleh nafsu. Hahaha hi hi he. Kalian manusia-manusia tolol. Memang aku yang melakukan itu semua, aku yang memperkosa dan membunuh Bong Shok Chin, membunuhi para murid Ngero Heng Bukan dan Kim Leong Pang. Aku yang mengadu domba antara kalian. Untuk apa? Agar ikatan perjodohan antara BHS Yang Cun dan Chiyok Lim terputus karena Yang Cun harus menjadi istriku. Hahaha, hanya akulah yang pantas memiliki diri Yang Cun yang molek, hahaha. Keparat. Di mana anakku Yang Cun sekarang bentak BHA kausu dengan marah. Tangannya sudah gemetar sebab menurutkan kemarahannya ingin ia membunuh murid murtad itu. Siang Cun. Hahaha, dikuil tua, diperkosa oleh si bangau putih, mungkin sekarang sudah mampus pula, hehehe. Bohong. Jahanam itulah yang hendak memperkosanya, akan tetapi untung aku segera datang mencegahnya. Dia melukainya dengan jarum beracun, akan tetapi sekarang telah selama tiba-tiba terdengar suara nyaring dan muncullah Sin Hong. Mendengar ini, lega rasa hati BHA kausu dan kini tidak dapat dicegah lagi, pedangnya digerakkan menusuk dada Foahokci. Pada saat yang sama pedang di tangan Chiyok Pang Chu juga bergerak membabat ke arah leher orang jahat itu. Tubuh itu terkulai dengan dada berlubang dan leher putus. Para murid Kim Leong Pang dan Ngao Heng Bukaan juga menggerakkan senjata mereka. Dalam sekejap saja tubuh Foahokci lantas menjadi korban puluhan senjata, menjadi hancur tidak karuan lagi bentuknya. Sudah cukup tiba-tiba Sin Hong membentak, suaranya amat nyaring sehingga semua orang terkejut dan melangkah mundur. Kalian semua adalah orang-orang yang gagah, mengapa sekarang dikuasai nafsu amarah dan dendam kebencian, kemudian berubah menjadi orang-orang yang demikian kejam? Semua orang, termasuk Chiyok Kam Heng dan B.H.E. Gun Ek, tiada yang menjawab, hanya menundukan muka dengan rikuh dan malu karena baru sekarang mereka bisa melihat kenyataan itu, alangkah sadis dan kejamnya mereka tadi karena dibakar oleh dendam kebencian. Ayah tiba-tiba terdengar jeritan dan siang cun datang berlari-lari, disambut oleh ayahnya. Gadis itu menubruk dan merangkul ayahnya sambil menangis terisak-isak. B.H.E. Gun Ek mengelus-elus rambut kepala puternya dan menepuk-nepuk pundaknya. Sudahlah, siang cun, tenanglah. Jahanam keparat itu sudah kami bunuh. Siang cun menghentikan tangisnya, memandang ke kanan-kiri dan seperti orang dalam mimpi ia bertanya, mana dia, mana manusia iblis itu, akan kubunuh dia. Dia sudah mati di tangan kami, siang cun. Nah, itu dia ayahnya menunjuk ke bawah. Siang cun memandang dan seperti terpukau melihat tumpukan daging dan tulang yang sudah menjadi onggokan tak berbentuk itu. Mendadak ia merampas pedang di tangan ayahnya, kemudian meloncat ke depan dan hendak membacokan pedangnya ke arah onggokan daging dan tulang itu, tapi tiba-tiba lengannya ditangkap orang dari belakang. Nona sadarlah. Yang sesat nyayarlah sesat seperti Foahokci itu. Akan tetapi tidak perlu Nona menjadi sedemikian kejam karena dendam kebencian. Dia sudah mati dan jasmaninya tidak berdosa. Siang cun menoleh dan ketika ia melihat bahwa yang menahannya adalah sin hong, ia lalu melepaskan pedangnya dan berlari kepada ayahnya, kembali merangkul ayahnya sambil menangis keras. Tidak, aku tidak ingin hidup lagi, ayah. Biarpun jaihanam itu belum sampai menodaiku, akan tetapi, ahaha, bagaimana aku dapat melupakan aib dan malu itu? Dia, tan sin hong itu, dia, telah melihat aku bertelanjang bulat, bahkan dia, dia telah, BHA kaosu memeluk putrinya. Tadi baru saja dia menyelamatkan putrinya dari maut ketika siang cun menggantung diri di dalam kamarnya. Anakku, janganlah mengambil jalan pendek. Bunuh diri merupakan suatu dosa besar, siang cun. Apa yang sudah dilakukan oleh Tantai Hiap padamu? Apa yang sudah dia perbuat? Siang cun bercerita dengan suara terputus-putus tentang pengobatan yang dilakukan oleh sin hong kepadanya. Betapa pemuda itu bukan hanya melihat ia bertelanjang bulat dan terlentang di atas pembaringan, bahkan pemuda itu sudah mengobatinya dengan menyedot darah dan jarum dari paha kirinya, ketika ia dalam keadaan telanjang. Bagaimana mungkin aku dapat melupakan Aib dan malu itu, ayah? Dia bukan apa-apa, bukan saudara-bukan keluarga, bahkan saudara seperguruan pun bukan. Aib ini hanya dapat dihapus dengan kematianku, ayah, gadis itu menangis lagi. BHA kaosu menarik napas panjang. Dia mengerti akan penderitaan batin putrinya. Kemudian dia berkata, Tenanglah, anakku. Ada suatu jalan yang lebih baik daripada membunuh diri, dan biarlah aku yang membicarakan urusan ini dengan Tantai Hiap. Mudah-mudahan saja dia tidak keberatan dan mau menolong kita. Apakah maksudmu, ayah? Menjodohkan engkau dengan Tantai Hiap, anakku. Wajah yang manis itu seketika menjadi merah dan ia menundukkan mukanya. Memang hanya itulah jalan satu-satunya untuk menghapus Saib dari diriku, ayah. Jika ia menolak, lebih baik aku mati saja setelah berkata demikian. Xiang Chun menutupi mukanya dan menangis lagi. BHA Kaosu segera menemui Xin Hong yang sedang berkemas di dalam kamarnya bersama Yohan. Mereka sudah terlalu lama tinggal di tempat itu dan biarpun mereka diperlakukan sebagai tamu kehormatan dan merasa senang, namun tidak enak juga jika terus-menerus menerima kebaikan orang dan mondok di tempat itu. BHA Kaosu minta bicara empat metu dengan pendekar itu dan Xin Hong pun segera menyuruh muridnya keluar dari dalam kamar. Yohan pergi ke belakang rumah. Di tempat itu dia sudah bergaul dengan leluasa sekali, menjadi sahabat dari para murid Ngero Heng Bukan dan dia seorang anak yang amat disuka oleh para murid. Setelah duduk berhadapan berdua, BHA Kaosu lalu menyampaikan maksud hatinya untuk menjodohkan puterinya dengan Tan Xin Hong. Dia berterus terang akan keadaan Xiang Chun. Biarpun kami sekeluarga akan merasa terhormat dan berbahagia sekali kalau Tai Hiap sudi menjadi suami Xiang Chun, akan tetapi sesungguhnya sampai bagaimanapun aku tidak akan berani mengemukakan hasrat hati keluarga kami kepadamu, Tai Hiap. Akan tetapi, anakku Xiang Chun berkeras akan membunuh diri untuk mencuci Aidan hanya mau melanjutkan hidup kalau dapat menjadi istrimu. Oleh karena itu, Tai Hiap, kami sekeluarga yang sudah putus harapan hanya memandang kepadamu sebagai bintang penolong keluarga kami. Tentu saja Xin Hong terkejut bukan main mendengar permintaan itu. Ia menjadi bingung karena sama sekali tidak menyangka bahwa secara tiba-tiba dia diminta untuk menjadi suami Xiang Chun. Tetapi, tetapi, maafkan, Paman. Hal ini, harus kupikirkan dulu karena menyangkut kehidupanku di masa depan. Aku, minta waktu untuk memikirkannya, katanya agak gagap. BHA Kaosu tersenyum. Tentu saja, Tai Hiap. Karena seperti Tai Hiap pernah bicarakan dengan kami bahwa Tai Hiap adalah seorang yatim piatu yang hidup sebatang kera, maka segala keputusan harus dipikirkan dulu. Biarlah kami menanti sampai besok agar Tai Hiap mempunyai waktu sehari semalam ini untuk memikirkannya, BHA Kaosu lalu mengundurkan diri, meninggalkan Xin Hong yang masih bengong dan bingung. Menjadi suami Xiang Chun. Pertanyaan ini berdengung terus di dalam kepalanya. Tanpa disengaja, dia pun mengenang gadis itu. Seorang gadis yang cantik manis, juga gagah perkasa dan terbayanglah tubuh gadis itu yang pernah dilihatnya dalam keadaan bugil dan pulos. Tubuh yang mulus, wajah yang cantik, watak yang gagah dan kedudukan terhormat. Cukup baik, bahkan terlalu baik untuknya. Dan juga amat baik bagi Yohan. Muridnya itu masih muda sekali, membutuhkan lingkungan dan pergaulan yang baik. Dan Ngorong Heng Bukaan merupakan tempat yang amat baik bagi seorang anak, dapat bergaul dengan murid-murid Ngorong Heng Bukaan yang gagah dan berjiwa pendekar. Tiba-tiba terbayang wajah Kau Hang Li. Hatinya berdebar-debar penuh keharuan. Dia mencinta Hang Li. Sejak pertemuan pertama, dia sudah tertarik dan jatuh cinta kepada Putri Su Hengnya itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia dapat menjadi suami Kau Hang Li? Hang Li adalah Putri Kau Chin Leong, seorang pendekar besar bekas Panglima Kerajaan, Putra Tunggal Naga Sakti Gurun Pasir. Kedudukan keluarga itu amat terhormat, baik di dalam dunia Kang O, dunia persilatan, di masyarakat, bahkan di antara kalangan para pembesar kerajaan. Sebaliknya dia, seorang yatim piatu, sebatang kera, miskin dan tidak memiliki apa-apa. Dibandingkan dengan Hang Li, dia bagaikan seekor burung gagak di samping seekor burung Hong. Belum lagi diingat bahwa dia adalah susiok, paman guru, Hang Li, walaupun usia mereka sebaya. Tidak, tidak mungkin dia dapat menjadi suami Hang Li, betapapun dia mencintanya, bahkan andai kata Hang Li juga mencintanya, perjodohan antara mereka adalah tidak mungkin. Kembali dia membayangkan Xiang Chun. Seorang gadis yang sangat baik, dinilai dari keadaan wajah, bentuk tubuhnya, ataupun wataknya. Dan dia pun akan hidup tenang, bisa membantu ayah mertuanya untuk memajukan Ing Goheng Bukaan, memimpin para murid Bukaan, perguruan silat, dengan ilmu silat. Hanya itulah satu-satunya keahliannya. Ilmu silat. Dan dia dapat mempergunakannya di sini. Pekerjaan lain apakah yang dapat dia lakukan kecuali mengajarkan ilmu silat? Dan Xiang Chun seorang calon istri yang manis dan molek. Dan Yuhon, muridnya yang dia sayang, akan memperoleh tempat yang baik pula di Ing Goheng Bukaan. Dan ayah mertuanya seorang tua yang gagah dan bijaksana. Mau apa lagi? Suhu, kenapa Suhu melamun setelah BHA Kau Su pergi tiba-tiba Yuhon memasuki kamar? Anak ini baru berani memasuki kamar setelah melihat BHA Kau Su tidak lagi berada di kamar gurunya. Xin Hong keluar dari dunia lamunan, menoleh pada muridnya. Melihat wajah muridnya membayangkan kekhawatiran, dia lalu merangkul pundak Yuhon. Muridnya ini selalu memperhatikan dirinya. Seorang murid yang bukan hanya berbakti, akan tetapi juga mencintanya seperti seorang adik kepada kakaknya. Yuhon, aku sedang bingung. BHA Kau Su mengusulkan perjodohan antara aku dan putrinya. Meski Yuhon baru berusia kurang lebih delapan tahun, namun dia tidak menganggap muridnya itu anak kecil. Sikap dan jalan pikiran Yuhon seperti seorang dewasa saja. Oleh karena itu, tanpa ragu lagi dia menceritakan persoalan yang dihadapinya. Yuhon mengerutkan alisnya, Enci Sieng Cun seorang wanita yang gagah perkasa dan cantik, dan Ngo Heng bukan tempat orang-orang gagah, Su Hu. Akan tetapi apakah Su Hu mencintanya? Mendengar kata cinta keluar dari mulut anak itu, mau tidak mau Xin Hong tersenyum geli. Ayah Yuhon, tahu apa engkau tentang cinta? Dan kenapa kau bertanya demikian? Su Hu, menjadi suami istri berarti hidup berdampingan selama hidup. Kalau Su Hu dan Enci Sieng Cun saling mencinta, tidak ada masalah apapun bagi Su Hu untuk berjodoh dengannya. Xin Hong menjeleng kepalanya. Aku kagum dan suka kepadanya, akan tetapi tentang cinta, aku masih belum tahu. Yuhon, akan tetapi, kalau aku menolak, berarti ia akan mati membunuh diri. Aku akan merasa berdosa, seolah-olah aku yang membunuhnya. Kemudian Xin Hong menceritakan mengenai Sieng Cun seperti yang didengarnya dari BHA Kauso tadi. Yuhon membelalakan matanya. Wah, sungguh aneh-aneh pikiran seorang dewasa. Kelihatan telanjang bulat saja sudah mau bunuh diri jika tidak dikawin. Jadi kalau Su Hu mengawininya, berarti Su Hu menyelamatkan nyawanya? Begitulah. Tapi, tapi, Su Hu. Bagaimana, dengan Enci Hong Li? Terkejut rasa Nati Xin Hong mendengar ini. Jantungnya bergelebar. Apa maksudmu? Ada apa dengan Hong Li? Su Hu cinta padanya, dan Enci Hong Li mencinta Su Hu. Kalau Su Hu menikah dengan gadis lain. Ah, Yuhon, jangan sebut-sebut lagi namanya. Engkau tidak tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk bisa bersanding dengan Hong Li. Pertama, dia adalah murid keponakanku sendiri, dan kedua, kedudukan kami sungguh berbeda bagai bumi dan langit. Agaknya, agaknya, tidak ada lain jalan bagiku kecuali menerima uluran tangan BHA Kauso. Wah, Kiong Hi, selamat. Su Hu Yuhon lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada dan memberi selamat kepada gurunya. Dengan muka berubah agak kemerahan, Xin Hong merangkul muridnya sambil tertawa. Setelah berpikir keras semalam suntuk, akhirnya Xin Hong mengambil keputusan untuk menerima uluran tangan BHA Kauso. Ada beberapa hal yang mendorong dirinya menerima uluran tangan itu. Terutama sekali untuk mencegah Xiang Chun membunuh diri, mencuci perasaan terhina dan malu. Dan masih banyak segi yang ada kebaikannya. Dia dapat menyumbangkan kepandainya untuk memajukan Ingo Heng Bukan dan dapat hidup berkeluarga yang layak. Selain itu, juga dia dapat menempatkan Yuhon dalam lingkungan yang baik. Sebaliknya, kalau dia menolak, besar sekali kemungkinan Xiang Chun akan membunuh diri, dan dia bersama Yuhon akan hidup berkeliaran tanpa tempat tinggal yang tetap, dan terutama sekali, dia akan selalu merasa berdosa. Dia tidak dapat terlalu menyalahkan sikap Xiang Chun yang berkeras hendak membunuh diri jika tidak menjadi istrinya. Bagi seorang gadis yang keras hati dan menjaga benar nama dan kehormatannya, maka peristiwa yang dialaminya itu, ketika ia dalam keadaan telanjang bulat dilihat oleh Xin Hong, bahkan diobati oleh pemuda itu dengan care yang melanggar batas kesusilaan, sungguh merupakan suatu hal yang mendatangkan malu dan aib yang akan ditanggung selama hidupnya. Kalau Xin Hong menjadi suaminya, maka peristiwa itu dengan sendirinya tidak akan meninggalkan rasa malu, bahkan mungkin akan menjadi kenangan indah dan mesra bagi keduanya. Dan biarpun Xin Hong belum dapat memastikan apakah ada perasaan cinta dalam hatinya terhadap Xiang Chun, namun dia harus mengakui bahwa dia kagum dan suka kepada gadis itu, dan harus diakuinya pula secara jujur bahwa dia tertarik melihat kecantikan wajah dan keindahan tubuh gadis itu. Pernikahan segera dilangsungkan dengan meriah. Pihak Kim Lyong Pang yang kini telah menjadi sahabat baik lagi dari Ngorong Heng Bukaan, juga datang, bahkan atas usul Chiyok Kam Heng atau Chiyok Pang Chu, ketua Kim Lyong Pang, dia dengan sukarela menjadi wali atas diri Xin Hong yang sudah yatim piatu dan tidak mempunyai wali itu. Chiyok Pang Chu merasa berterima kasih kepada pendekar muda ini karena ia telah berjasa memecahkan rahasia yang mengadu domba antara Kim Lyong Pang dan Ngorong Heng Bukaan. Biarpun Xin Hong tidak berani mengirim undangan kepada Su Hengnya, yaitu Khao Chin Lyong, karena sesungguhnya dia tak merasa mengadakan pesta dan bukan pihak Tuan Rumah, namun dia mengirim surat kepada Su Hengnya, memberitahu bahwa dia telah melangsungkan pernikahan dengan putri ketua Ngorong Heng Bukaan di kota Lujiang. Setelah menikah, meskipun dia dan istrinya saling memperlihatkan sikap mesra dan mencinta, akan tetapi diam-diam Xin Hong seringkali melamun. Terasa benar olehnya betapa dalam hubungan mereka sebagai suami-istri, terdapat suatu kehambaran atau kehampaan akibat tiadanya pertalian batin atau cinta kasih antara mereka sebelumnya. Mereka itu seolah-olah dua orang asing yang baru bertemu dan belum akrab. Hubungan antara mereka seperti dipaksakan, dan meskipun di luarnya nampak mesra, namun di dalam sudut batinnya, Xin Hong merasakan suatu kehambaran. Dia pun dapat menduga bahwa perasaan yang sama terdapat dalam batin istrinya. Memang harus diakuinya bahwa sikap Xiang Chun baik sekali kepadanya dan nampak betapa wanita itu berusaha keras untuk menjadi seorang istri yang baik, mencinta, setia dan patuh. Namun tetap saja terasa olehnya bahwa hubungan di antara mereka bagai dipaksakan, tidak wajar karena tidak adanya ikatan batin yang berupa cinta kasih. Segala macam hubungan antara manusia, baik hubungan suami-isteri, antara sahabat, orang tua dan anak, dan sebagainya, pasti akan selalu mendatangkan konflik selama di dalamnya tidak ada dasar cinta kasih. Cinta kasih ini berarti tidak adanya pementingan diri sendiri. Selama ada pementingan diri sendiri, cinta kasih tidak akan hadir. Yang ada hanyalah cinta nafsu, dan cinta nafsu ini tidak akan dapat bertahan lama karena selalu timbul pertentangan antara dua kepentingan yang kadang-kadang saling berlawanan. Kepentingan si aku bertumbuk dengan kepentingan si kamu dan si dia. Cinta kasih meniadakan atau setidaknya mengaburkan dan menipiskan kepentingan si aku. Jika sudah begitu, maka apapun yang kita lakukan dengan dasar cinta kasih, akan selalu benar dan mendatangkan kebahagiaan. Sin Hang mempertahankan keadaan ini dan menutupinya dengan bijaksana, sehingga dia hidup dalam suasana yang palsu. Pada lahirnya, dia dan istrinya hidup rukun, akan tetapi di dalam hati, keduanya merasakan suatu kekecewaan, kehilangan sesuatu yang sepatutnya ada dalam kehidupan suami istri. Tak seorang pun di luar mereka berdua maklum akan hal ini, kecuali Johan. Anak ini pun tidak tahu dengan jelas, namun dia mengerti dan merasakan dengan jelas, namun dia mengerti dan merasakan betapa suhunya kini seringkali duduk melamun, seringkali duduk sambil memandang jauh, dengan pikiran melayang-layang dan diam-diam dia merasa kasihan kepada gurunya. Anak yang berperasaan halus dan berotak cerdas ini dapat menduga bahwa gurunya tidak berbahagia. Perubahan itu baginya nampak sekali. Ketika gurunya masih hidup menyendiri, hidup berdua dengan dia dan dalam keadaan serba kekurangan, merantau dengan bebas, gurunya nampak selalu riang. Akan tetapi setelah menikah, gurunya seringkali duduk melamun. Dia melihat ke gurunya seolah-olah seekor burung yang tadinya melayang-layang dengan bebasnya di udara, kini terkurung di dalam sangkar. Biarpun sangkar itu terbuat daripada emas, diukir indah dan di dalam sangkar selalu tersedia makanan dan minuman, namun burung itu tetap saja seringkali mengeluh duka karena kehilangan kebebasan. Namun dia tidak dapat berbuat apapun. Bagi Yul Han, kehidupan di Ngorong Heng Bukan cukup menyenangkan. Di sini banyak kawan yang baik, dan dia pun tekun berlatih silat di bawah pimpinan langsung dari Sin Hong. Tentu saja Sin Hong membedakan latihan bagi muridnya dengan latihan yang diberikan olehnya kepada para murid Ngorong Heng Bukan sebagai usahanya membantu kemajuan perguruan silat mertuanya. Dan waktu pun meluncur terus, melewati segala suka duka yang menjadi permainan pikiran dan batin manusia.